Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bilamin Wabinastain Alhamdulillah Wa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Uusbiyadi kolati lati-latih ni Ini ada jebakan dari Sekarang saya bahas kasus untuk Udatendin Assalamualaikum Bang Ridwan Saya sudah daftar grup SKD Nama saya Muhammad Reza Masalah saya, saya punya hutang sama rentenir Saya meminjam uang sama rentenir 39 juta Sekarang saya sudah bayar 52 juta Tapi rentenernya minta saya untuk membayar Rp124.000.000 Sedangkan saya tiap bulan membayar Kalau saya ikuti langkah rentenernya selama 3 tahun Saya tidak bisa senangi keluarga saya Karena gaji saya saya kirim ke rentenernya itu Biar tidak ada mulut Terus sekarang saya tidak mau tutup lagi Kalau saya mau tutup kisaran Rp15.000.000 Takutnya pasti rentenernya tidak mau bersegitu Tak pasti dia minta Rp14.000.000 lagi barang Bang apa solusi untuk menghadapi rentenernya ini Jadi ini rentenernya jahat banget ya Jadi bener-bener jahat Ini ada masukannya Rentenernya mah mudah hanya butuh kebarannya betul Ini ada jawaban dari sahabat saya Mbak Idam Mom Savani ya Mental dan pendirian harus kuat Penyelesaiannya lebih baik jika musyawarah mufakat Dalam agama kita diajarkan utang dibayar ribanya ditinggalkan Betul sekali Maka bikin perincian utang Utang awal berapa Utang yang sudah masuk ke rentenya berapa Total lah jika sudah mencapai pokok Bahkan lebih pokok Beritahu rentenya kalau kita sudah cukup membayar Dan kalau bisa bilang ke mereka Mohon dikebalikan sebagiannya Karena Anda 32 Anda sudah bayar sudah cukup banyak Udah banyak sekali Jadi setengahnya aja Kalau enggak ya sudah kita ilasin aja Kita balik gitu Terus Jika sudah mencapai pokok Beritahu rentenya kalau kita sudah cukup membayar Bahkan sudah bisa lebih bayar Kirim perincian tersebut By whatsapp atau text ya Jadi print out buat Jaga-jaga kalau rentenya datang Dan marah-marah Enggak karu-karuan Tinggal kita lihat langsir perincian tersebut Always tembe rekam Jadi benar Jadi gini loh Rentenir itu Menangnya mereka itu hanya dengan Cara mereka marah-marah Maki-maki Dan itu sebenarnya kelemahannya mereka Kalau mereka lakukan itu Atau kadang-kadang ngambil barang sesuatu Atau pukul-pukul sesuatu Bikin ribut Nah kalau itu terjadi kan bagus sebenarnya Karena apa? Berarti mereka masuk ranah pidana yuk Jadi siapin rekaman Siapin salsi dua orang Rekamnya rekam selfie aja Jangan rekam mereka yuk Disitu ceritakan ke mereka semua Bahwa ini adalah masalah ini Dan ceritakan aja semuanya Terus Kita kalem aja Atau biar bagaimanapun Rentenir telah membantu Kalau disaat kita susah Dika rentenir bilang Mau dibawa ke ranah hukum Maka dengan senang hati Karena peraturan sendiri Sudah melanggar hukum Dalam surat perincian hutang Tersebut sudah menggugat Menggugurkan dasar kita Bahwa hukum Dibawa ke hukum Karena kita ada tingkat baik Dalam membayar Surat kejadian yang dibikin rentenir Rata-rata catat hukum Jangan takut Harus berpergian Jika memang Kalian benar dan tidak Zolim Ini ada sahabatannya Jadi banyak sekali Yang bisa jawab juga Alhamdulillah Jadi ini hutang-hutang Ranah perdata Bagi siapa yang kasih pinjaman Dan membebankan bunga Di atas Yang sudah diatur oleh pemerintah Itu bisa kena pidana Yang utama Mereka harus persiapkan Mental yang kuat Jangan lupa menyalah Jadi Ini benar sekali Saya pernah nyelesaikan Masalah dengan rentenir ini Dan Alhamdulillah Selesai Karena perjanjiannya Pertama saya tanya Ini kenapa Ini ada perjanjian Perjanjiannya 5% Wah saya bilang Kalau perjanjian 5% Berarti di atas Rata-rata dipinjamkan Dan Anda bukan Lembaga keuangan Meskipun atas nama siapapun Ini bukan Lembaga kestatifikan Ini apa Saya bisa bawa ke orang Pidana Oke kita kepidanakan Aja Ketakutan Oh enggak deh Ini perjanjian ini Dia buatin lagi Satu lagi Dia bisa kan double Satu sekuitansi Tentang pinjaman bunga 5% Satu lagi perjanjian Bahwa ini kerjasama Kerjasama Yang intinya sama Kalau kerjasama Saya bilang Orang ini udah bangkrut Terus Anda seperti apa Kalau berarti Sudah selesai Gak usah bayar Marah juga dia Akhirnya Akhirnya negosiasi Dan ketika saya libatkan Akhirnya apa yang Teknik saya Rentener ini Ini seorang pejabat Waktu itu Dan saya datang ke rumahnya Yang harus berani Itu keluarganya Datang semua Saya libat Tadinya kan dia yang datang Ke keluarga saya Keluarga mertua saya Sampai di Sampai di Aca-Aca Membuat ribut Di kantornya Di kantor mertua Saya membuat ribut Jadi rentener itu Udah dibayar Udah melebihi Utangnya cuma 250 juta Bayar udah hampir 250 juta Bayar udah hampir 450 juta Tapi mereka masih Mikir bahwa kita Ini harus bayar lagi 900 juta Kan kurang hajar Orang udah bangkrut Waktu itu Kakak Ihbar saya Ngerjain apa Satu projek Ini waktu Exavator Waktu galian Udah bangkrut Usahanya Dan itu kena bunga Terus bunga Berbunga 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 Terus akhirnya Ngotot Ngotot Minta dibayar Minta dibayar Hampir 500 juta lagi Akhirnya saya minta Kemudian saya Bapak punya uang Berapa Disiapin Disiapin Uang sekitar 200 jutaan Oke kurang Kalau dia ini Negoan Katanya Berarti kalau total bayar 190 juta Dari hutang 250 juta Dan itu Kita udah bayar Totalnya Dan saya cari kelemahan Pelan-pelan Ternyata ada titik lemahnya Jadi kalau bisa Bukti transparan Bukti apapun Harus disimpan Dan hebatnya Kakak Ipars Simpan semua Dan melatesnya Ternyata Salah satu transparan itu Bukan ke dia Kesimpanannya Nah istrinya kan dosen Yaudah Ini buat siapa Pak Kalau ini saya Akhirnya saya bisikin sih Ternyata Akhirnya saya buat rame Itu di keluarganya Akhirnya keluarganya dia Datang semua Kakaknya Semua datang Nganceng-nganceng Dan kebetulan Mereka ini dulu Bekas aparat Pamen Pejabat menengah Di salah satu intusi Merasa hebat Merasa kuat Saya tanah Jadi intinya Kalau bisa sih Yang hadapi Bukan Anda lagi Biasanya Pakai keluarga Yang pihak ketiga Yang dablek Kalau enggak ya Anda hadapi Kalau saya Anda hadapi Bukan kakak Ipar lagi Tapi saya yang hadapi Yang enggak punya masalah Karena saya enggak ada takutnya Kalau si kakak Ipar Pasti enggak ngipir Cari keluarga Yang agak dablek Yang berani ngomong Ngomongin Dia yang hadapi Negosiasi Itu cara saya Terus Dia kan ngobrak-ngobrik Keluarga saya Datang ke mertua saya Padahal yang masalah Kan kakak Ipar Kemertua Itu Itu juga Saya stop Pak gini aja Bok gak usah urusan Kasih saya cek uang Berapa ceknya sini Kita bilang Tanah tangan dah Wan saya siapin Dia minta 500 juta lagi Kalau saya inget Kita bilang Kalau 500 juta Berarti 950 juta Total bayarnya Dan itu Luar biasa Akhirnya saya minta cek Kosongin Ya udah Saya datang ke mereka Nego Saya udah siap uang Tapi harus sesuai normalnya Akhirnya Untuk Otak-otak-otak-otak-otak-otak Saya ada kelemahannya Kelemahannya disitu tadi Ternyata Salah satu Transperang Itu Masuk ke Rekening Wanita idaman lainnya Saya cari supirnya Saya kan Gini-gini Kalau pengusaha Itu sengerti intelijen Saya cari supirnya Saya segala macam-macam Ternyata dia pernah Kenyam supir Ada kejadian unik Disitu Sitar-sitar lucu Akhirnya pas dia ngamuk-ngamuk Depan saya ngamuk-ngamuk Orang itu Gebrak-gebrak Pokoknya kamu gini Eh pas saya bilang Ini kalau saya beberkan Semua pak Dia bilang Agak bisik-bisik Mas-mas ini Mas Ini kalau saya beberkan Ini ada ke sini Ini A B C Ini kan Will-nya anda Mau gak cerita Saya denger loh Cerita tentang anda Dengan ini dimana Dimana Gini Oh kaget dia Merah mukanya Habis itu Selesai dia Lalu gak langsung Karena disini ada Keluarga besarnya juga Yaudah ngobrol Selesai apa coba Dari segitu semua Saya hitungnya Kalau mau dihitung Itu normal aja Bunganya deh Segala macam-macam Dihitung normal Akhirnya ketemulah Saya kurang 125 juta Yaudah Saya tangan-tangan Saya kasih 125 juta Kasih dia Selesai Jadi memang ada Negosiasi seperti itu Jadi ada Tidak bisa kita ngototnya Mampunya kita berapa Jadi jadi 500 juta Dia minta Saya kasih Hanya 125 juta Jadi intinya Kita harus berani Meskipun tadinya Gebrak-gebrakan Di depan meja Dan kalau bisa Yang menyelesaikan Itu keluarganya anda Terus Jadi intinya betul Perjanjian Mereka ngomong Ada perjanjian Ada materi Itu tidak sah Itu Akhir perjanjian Kan bisa dibawa ke hukum Ini gak bisa mereka Mau kemana Ke polisian Ke pengadilan Gak bisa kalah pasti Karena mereka bukan Lembaga keuangan KSP aja yang aku Retenir pakai Koperasi Itu bisa diobrak Api Kalau bisa ini Kalau di luar itu Jadi intinya Tidak semudah itu Asal satu Harus dablak Mudah-mudahan Ini bisa menjauh semua Ke bank ini Ke siapa tadi Pak Pak Muhammad Risi Apalagi namanya Anda Muhammad Jangan ini lagi Anda sudah dablak Setelah pembayarannya Karena Biarkan mereka Berbuat pidana Buat pidana Baru selesai Pidana itu Sob ya Kan ada Laporkan polisi Ini buktinya Ini saksinya Dia ngelakuk Biar kalau Yang dibanding Pintu Segala macem-macem Ada saksinya Udah Pisa masuk polisi Ini ada kejadian juga Sahabat saya Tapi kalau ceritain panjangnya Intinya gitu Pas terlagih Dia gebrak-gebrak Dia pukul Apa Ini apa itu Ini apa itu Pagernya Karena dikasih di luar Akhirnya apa Pagernya jatuh Memang udah rapuk Yaudah Lapon polisi Yaudah Kena Akhirnya Bebas Jadi intinya gitu Jadi demikian Dari saya Kalau kurang Banyak kurangnya Kalau salah Banyak salahnya Wabili Taufi Waidih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh